Cara mudah bikin desain kaos kayak gini, cuma pake aplikasi di HP Android aja. Kira-kira gimana caranya? Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke sebelum mulai, silahkan bantu subscribe channel Famidayan ini dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jika sudah subscribe, kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, kita buka aplikasi Pixel Lab. Untuk aplikasinya bisa kalian download di Play Store. Pilih Batal jika sudah, lalu kita buat kanvas baru. Pilih Image Size. Untuk kanvasnya, kita buat ukuran 2500 x 3000. Kita buat 2500 x 3000. Checklist, lalu pilih OK. Selanjutnya, untuk warna background kita ubah, pilih Color. Warna backgroundnya kita ubah menjadi warna hitam seperti ini. Checklist jika sudah, lalu untuk text yang ini, kita bisa hapus terlebih dahulu. Pilih OK jika sudah. Selanjutnya, kita akan memasukkan pola, pilih Tambah From Gallery. Dan kita akan memasukkan pola seperti ini. Untuk polanya bisa kalian download secara gratis di kolom deskripsi. Kita atur bagian yang akan kita gunakan seperti ini. Lalu untuk ukuran dan posisinya tinggal kita atur saja. Kita buat sedikit melebar ke bagian kanan seperti ini. Lalu untuk ukurannya kita bisa perbesar seperti ini. Jika sudah, kita bisa pilih Tambah From Gallery untuk memasukkan foto seperti ini. Untuk fotonya bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan. Rasionya kita buat 3 x 4. Lalu tinggal kita geser ke bagian yang akan kita gunakan. Jika sudah, lalu untuk ukurannya bisa kita perbesar. Sebelumnya, untuk opasitasnya kita kurangi terlebih dahulu untuk mempermudah penempatan dari gambarnya. Seperti ini, kita perbesar gambarnya. Lalu kita atur untuk posisinya agar pas dengan pola yang sudah kita siapkan tadi. Seperti ini. Pilih checklist jika sudah. Lalu kita bisa rotasi. Pilih yang ini, 3D Rotasi. Dan di bagian Y axisnya kita buat 180. Agar posisinya menjadi menghadap ke bagian kiri. Seperti ini. Oke, jika gambarnya sudah pas. Kita bisa pilih checklist. Lalu untuk opasitasnya kita buat 100% lagi. Jika sudah. Selanjutnya kita tinggal simpan saja untuk foto yang ini. Oke. Jika sudah disimpan, kita hapus saja gambarnya. Kita hapus, lalu kita pilih pada bagian polanya. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar yang sudah kita simpan tadi. Pilih tekstur. Lalu kita pilih foto yang ini. Dan kita masukkan gambar yang sudah kita simpan tadi. Seperti ini. Otomatis untuk gambarnya akan pas dengan pola yang sudah kita siapkan. Oke, jika sudah kita bisa tambahkan stroke atau garis luar pada polanya. Kita bisa pilih enable. Dan untuk warnanya bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan. Kita pilih warna orange saja. Dan untuk ukurannya kita buat 2 saja. Agar tidak terlalu tebal. Checklist jika sudah, selanjutnya kita bisa pilih layer. Lalu kita kunci layernya agar posisi dan ukurannya tidak berubah. Oke, jika sudah selanjutnya kita akan memasukkan teks. Kita pilih tambah teks. Lalu pilih edit. Di sini saya akan memasukkan teks berupa tulisan Jepang. Dari kata Chenshaomen. Di sini sudah saya translate sebelumnya dengan menggunakan Google Translate ke bahasa Jepang. Oke, jika sudah untuk style-nya kita pilih. Lalu kita pilih yang bold. Agar teksnya sedikit lebih tebal. Kita pilih bold. Lalu kita pilih checklist. Jika sudah, kita ubah warnanya. Kita pilih color. Dan untuk warnanya kita samakan dengan stroke atau garis. Kita pilih warna yang orange seperti ini. Checklist jika sudah. Lalu tinggal kita atur posisinya. Kita putar 90 derajat ke kanan seperti ini. Lalu kita perbesar. Dan kita letakkan di bagian sebelah kanan gambar. Lalu kita pilih stroke pada teksnya. Kita pilih enable agar teksnya terlihat lebih tebal. Untuk warna strokenya kita samakan dengan warna teks. Yaitu warna orange seperti ini. Oke, jika sudah pas kita langsung pilih checklist lagi. Nah, untuk teks jepangnya sudah selesai yang ini. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan teks lagi. Di bagian bawah gambarnya. Tinggal kita pilih yang tambah teks ini lagi. Lalu kita pilih edit. Di sini kita akan memasukkan teks dari denji. Tinggal kita ketik saja. Dengan huruf besar semua seperti ini. Pilih selesai jika sudah. Lalu untuk jenis fontnya. Di sini kita akan ubah. Pilih font. Nah, untuk font yang ini. Kita akan menggunakan font ala-ala Jepang. Di sini kita akan menggunakan font Sakurata. Untuk fontnya bisa kalian download juga di kolom deskripsi. Jika sudah kita pilih teksnya. Lalu kita atur ukurannya. Dan kita letakkan di bagian bawah gambar. Seperti ini. Untuk size atau ukuran gambar teksnya. Maksud saya. Kita buat menjadi 120. Agar tidak menutupi teks yang bahasa Jepang. Jika sudah kita atur lagi untuk posisinya. Agar lebih pas. Kita bisa geser-geser lagi. Oke, kita paskan saja dengan gambar seperti ini. Oke, cukup. Jika sudah kita pilih checklist. Selanjutnya untuk teks yang ini. Kita akan letakkan di bagian belakang gambar. Kita pilih Send to Back. Otomatis untuk teksnya berada di bagian belakang. Lalu kita pilih Copy. Nah, untuk yang ini. Warnanya kita akan buat menjadi transparan. Kita pilih Color. Lalu kita pilih Tambah. Tinggal kita geser yang baris ketiganya ke bagian sebelah kiri. Checklist jika sudah. Nah, teksnya menjadi transparan seperti ini. Lalu kita bisa beri Stroke. Kita pilih Enable. Untuk warna Stroke-nya kita buat menjadi warna merah. Dan untuk ukurannya kita buat menjadi 5 saja. Tinggal kita paskan dengan teks yang berwarna putih. Pilih Checklist jika sudah. Tinggal kita pilih Position. Untuk sedikit menggeser agar posisinya lebih pas dengan teks yang berwarna putih. Oke, sudah pas teks denginya. Selanjutnya, disini sebenarnya sudah selesai untuk desainnya. Tinggal kalian Save. Dan sebelum di Save, bisa kalian buat backgroundnya menjadi transparan. Hanya saja kita akan menambahkan satu elemen lagi. Kita pilih Tambah From Gallery. Di sini kita akan menambahkan elemen berupa garis diagonal seperti ini. Kita ambil sedikit saja bagian atas seperti ini. Lalu kita atur untuk posisinya. Dan untuk lebarnya kita samakan dengan gambar. Seperti ini bisa kalian perhatikan. Untuk lebar dan panjangnya bisa kita atur lagi. Seperti ini. Agar tidak terlalu besar. Oke, cukup. Jika sudah, selanjutnya kita akan menggabungkan semua layernya. Untuk nantinya kita akan tempelkan pada mockup kaos. Kita pilih layer, lalu kita pilih yang ini. Tinggal kita checklist semua bagian layernya. Lalu pilih gabungkan. Dan pilih OK. Oke, otomatis untuk gambar atau desainnya menjadi satu layer. Jika sudah, kita akan memasukkan mockup kaos. Kita pilih Tambah From Gallery. Di sini untuk mockupnya sudah saya sediakan. Nah, untuk kanvasnya kita ubah ukurannya. Kita buat 3000 menjadi 3000 agar kanvasnya menjadi persegi. Kita pilih relative size. Pada kaosnya kita buat 100%. Lalu kita pilih Tambah From Gallery lagi untuk menambahkan efek shadow pada kaosnya. Kita pilih relative size lagi. Lalu kita buat menjadi 100%. Jika sudah, kita pilih layer. Lalu untuk gambar atau kaos yang ini kita geser agar gambar desainnya berada di tengah. Selanjutnya tinggal kita kunci pada layer kaosnya. Untuk layer gambarnya tinggal kita atur saja posisinya. Jika sudah pas, kita pilih layer yang kaos paling bawah ini. Lalu kita pilih Color untuk merubah dari warna kaosnya. Tinggal kalian pilih saja untuk warna yang ingin kalian gunakan. Di sini kita buat warna hitam saja. Oke, kita buat warna hitam. Lalu kita pilih checklist. Dan untuk warna backgroundnya agar kaosnya terlihat, kita ubah menjadi warna orange saja agar lebih kontras. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk bagian kaosnya kita bisa beri stroke berwarna putih. Dan untuk ukurannya kita buat 10 saja. Seperti ini agar sedikit lebih rapih terlihatnya ya. Oke, untuk desain dan mockupnya di sini sudah selesai. Tinggal kita simpan saja. Sebelum disimpan, untuk warna backgroundnya kita buat menjadi transparan saja agar mudah di edit lagi. Kita buat simpan ke galeri. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga tonton video lainnya. Terima kasih sudah menonton!